Intro Oke teman-teman, pencinta bulu tangkis berikut hasil hari pertama Babak 32 Besar Turnamen Spine Master 2023 Super 300 Hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Hasil di pertandingan 13 Lapangan 1 Ganda Putra Indonesia Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan menang 2 set langsung Atas Ganda Putra Jepang Kei Chiro Matsui Yoshinori Takeuchi dengan skor 21-9 dan 21-12 Dan jadwal selanjutnya di pertandingan 14 Lapangan 1 Ganda Putra Indonesia Leoroli Karnando Daniel Martin Unggulan keempat akan berhadapan dengan Ganda Putra Jepang Suntaro Mezaki Haruya Nishida Head to Head 0-0 Pertandingan keempat belas di lapangan 4 Ganda Putra Indonesia Melciatrias Pus Pitasari dan Rahel Arisaros Peringkat 55 Dunia akan berhadapan dengan Ganda Putra Amerika Serikat Francesca Corbett dan Alison Lee Head to Head 0-1 Dan di pertandingan 15 Lapangan 1 Ganda Putra Nomor 1 Dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto Indonesia Akan berhadapan dengan Ganda Putra Kanada Kevin Lee T. Alexander Lindeman Head to Head 0-0 Dan berikut hasil pertandingan sebelumnya Ganda Putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana Unggulan kelima menang Ramberset Atas Ganda Putra Thailand Supak Jongko Kitipung Kedren dengan skor 21-13, 18-21 dan 21-15 Sedangkan hasil dari Ganda Putri Indonesia Lanitria Mayasari dan Ripka Sugiyarto Kalara Berset dari Ganda Putri Thailand dengan skor 27-25, 13-21 dan 13-21 Hasil babak 32 besar hari pertama dari Ganda Putri Ganda Putri Unggulan ke-7 asal Indonesia Febriana Dewi Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi menang 2 set langsung Atas Ganda Putri Cines Taipei Suu Ya Ching Lin Wan Ching dengan skor 21-12 dan 21-16